Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti sarasa dan meyakinkan bersalah, turut serta melakukan pembunuhan berencana dengan pidana mati. Ferdi Sambo difonis hukuman mati. Sambo dinilai terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansa Yosua Hutabara atau Brigadir J. Ferdi Sambo ini lebih berat dari tuntutan jasa penuntut umum, yakni penjara seumur hidup. Berbicara soal hukuman mati di Indonesia, ternyata nggak sedikit terbidana yang malah terkatung bertahun-tahun di balik jeruji besi. Mereka nggak kunjung dapat kepastian kapan eksekusi mati dilakukan. Mengapa eksekusi mati di Indonesia kerap lama dilaksanakan? Ada beberapa contoh kasus yang dapat memberi gambaran betapa kompleksnya proses pidana mati di Indonesia. Ini tiga terpidana bombali satu yang sudah dieksekusi mati. Amrozi, Imam Samudera, dan Ali Gufron alias Mukhlas. Ketiganya adalah aktor dibalik tewasnya 202 orang di kawasan Guta. Oleh majelis hakim ketiga pelaku di vonis pidana mati pada 2003. Namun, untuk mengeksekusi vonis itu butuh waktu 5 tahun, tepatnya pada 2008 di Nusa Kambangan, Cilacap. Beda trio bombali satu, beda pula dengan Sumiersi dan Sugeng. Pada Agustus 1988, pasangan ini bikin geger publik lantaran jadi otak pembunuhan berencana terhadap latinan Kolonel Purwanto dan keluarganya. Motif mereka, balas dendam. Keduanya pun di vonis hukuman mati pada 1998. Butuh berapa lama sampai mereka betulan dieksekusi? Ya, 10 tahun. Dalam kasus narkoba, ada nama Freddy Budiman. Ia di vonis mati pada Juli 2013 atas kasus kepemilikan 1,4 juta pil ekstasi yang diselundupkan dari Cina setahun sebelumnya. Eksekusi matinya baru dilakukan dan rugut tembak Nusa Kambangan pada Juli 2016. Artinya, Freddy menunggu 3 tahun. Nasib Mary Jane, terpidara mati narkoba lain asal Filipina malah dilumuri ketidakpastian. Ia dibui sejak 2010. Eksekusi matinya yang terjadwal April 2015 batal dilakukan. Kejadian di atas bikin kami penasaran. Kenapa eksekusi mati di Indonesia butuh waktu yang lama? Kami menghubungi ahli pidana dari Universitas Indonesia Eva Akhzani Julfa untuk menjawab rasa penasaran itu. Beberapa risetnya membahas soal penerapan pidana mati di Indonesia. Kasus teroris ya, bombali atau narkotika Freddy Budiman gitu ya. Kita ingat itu kan upaya keras dari Presiden Jokowi Dodo untuk kemudian melakukan satu, katakanlah, diskresi yang luar biasa untuk persempatan pelaksanaan hukuman mati. Jadi kalau memang secara natural ya, penungguan antrian memang lama. Kecuali kalau ada dorongan dari pemerintah. Oke, dari sini kata kucingnya adalah dorongan pemerintah. Tapi yang paling lama adalah proses eksekusi biasanya. Karena kita tahu antrian eksekusi ya, satu, kejaksaan selalu mengatakan anggarannya ini kan luar biasa besar. Sementara antrian eksekusi untuk terpidana mati yang sudah ada aja sudah banyak gitu. Jadi Freddy Tambu harus, kalaupun mau dieksekusi harus nunggu antrian. Baik, poin kedua ialah daftar tunggu eksekusi mati yang sudah menumpuk. Data yang dirilis Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR menyebut, kalau jumlah terpidana mati yang menunggu dieksekusi naik 13 persen ketimbang 2020. Nah, data dari Kemenkumha menunjukkan terdapat 404 terpidana mati yang masuk dalam deret tunggu untuk dieksekusi. Gak cuma antrian, eksekusi mati juga bertopang pada biaya. Untuk satu eksekusi contohnya, negara perlu mengeluarkan 200 juta rupiah. Anggaran kejaksaan yang selama ini untuk eksekusi saya kira tidak cukup untuk 10-20 orang per tahun gitu ya. Jadi kalau menunggu antriannya sudah bisa dibayangkan. Dari satu hasil penelitian misalnya yang dibuat oleh Komnas HAM. Seingat saya, perhitungan anggaran itu kan sekitar 2 miliar per tahun. Gitu ya, untuk pelatana eksekusi mati. Sementara, per eksekusi mati itu membutuhkan kurang lebih 200 juta. Jadi dibayangkan kalau satu tahun berarti cuma 20 gitu ya. Eh, 10 malah. Gitu ya, 10. Ya, sementara antriannya ratusan. Proses hukum yang berlapis turut memperpanjang masa tunggu eksekusi mati. Karena status putusan Sambo belum ingkrah. Maka, dia bisa melakukan banding, kasasi, sampai peninjauan kembali atau PK. Banding misalnya, yang dilakukan karena gak puas dengan pengadilan tingkat pertama. Butuh proses sampai 2 minggu sebelum Majelis Hakim mengambil keputusan. Kalau dilihat, yang bisa terukur sebetulnya adalah banding dan kasasi. Kemudian kita berikan kesempatan memang kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk kemudian membuat keputusannya. Nah, setelah keputusan pengadilan tinggi keluar, misalnya menguatkan keputusan pengadilan negeri, itu pun diberikan jangka waktu kurang lebih 2 minggu sama. Ya, untuk kemudian bersikap apakah mau melakukan kasasi atau tidak. Mahkamah Agung atau MA jadi institusi yang mengadili permohonan kasasi. Tujuan peperiksaan di tingkat ini adalah mengkritisi proses penerapan hukum dalam pengambilan keputusan yang dilakukan para hakim. Kasasi hanya dapat diajukan sebanyak 1 kali untuk perkara yang sama. Apabila dalam tahap kasasi fonis terpidana gak berubah, maka langkah berikutnya sekaligus yang terakhir bisa ditempu, peninjauan kembali atau upaya hukum luar biasa. Satu upaya hukum sebetulnya tujuannya adalah untuk memberikan satu proses evaluasi. Kalau ada upaya hukum artinya ada yang dipertanyakan di sini. Jadi evaluasi di negeri kita agak berbeda, itu cuma dua level. Kalau di kita bahkan tiga evaluasinya. Jadi memang sangat baik evaluasi dari pengadilan tinggi. Kalau pengadilan tinggi menguatkan, artinya terjadi dari pengadilan tinggi. Sudah bagus gitu ya. Butuh berapa lama untuk kasasi dan peninjauan kembali? Bisa berbulan-bulan. Dari sini kalau kamu bertanya, kapan Sambo akan dieksekusi? Jawabannya ternyata gak semudah membayangkan hari ini fonis keluar dan besoknya eksekusi dilakukan. Artinya, proses dari fonis sampai eksekusi itu sendiri cukup panjang. Bisa jadi Sambo menang PK dan gak jadi dieksekusi mati. Dan untuk menuju ke sana pun waktunya gak sebentar. Sedangkan, kalau akhirnya MA menguatkan putusan pengadilan soal fonis mati, jalan untuk eksekusi juga masih jauh. Ingat, di depan Sambo ada antrean berisikan ratusan orang yang menunggu untuk dieksekusi. Kalkulasi soal eksekusi mati Sambo masih bisa berubah lagi nih kalau putusannya belum dieksekusi dalam 3 tahun mendatang. Kenapa 3 tahun? Ini berhubungan sama pemberlakuan KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak disahkan jadi undang-undang. Katakanlah putusan pidana mati Sambo baru inkras setelah Januari 2026. Maka, hukuman matinya bisa diganti dengan masa percobaan penjara selama 10 tahun. Sesuai ketentuan yang tertera dalam pasal 100 KUHP baru. Jadi, dari sini terlihat bukan kalau akhir dari Sambo ini masih begitu lama? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.